Welcome to my channel Welcome to my channel Halo Sobat Pecinta Elektronik Kali ini saya berbagi info tentang sebuah alat untuk menguji kapasitas baterai sebenarnya alat tersebut terbilang cukup murah dengan harga 50 ribuan saja dan bisa dibeli di toko online alat ini akan lebih cocok untuk mereka yang hobi elektronik bisa digunakan untuk mengetahui kapasitas baterai powerbank kamera digital dan handphone dengan menggunakan alat ini kita bisa mengetahui layak tidaknya baterai yang tengah digunakan atau setidaknya mengetahui kapasitas baterai yang sebenarnya bukan sekedar tulisan tulisan yang menyatakan sekian ribu mAh yang dibuat oleh perusahaan jadi bisa untuk memastikan baterai sudah drop atau masih normal untuk cara menguji baterai pertama silahkan anda isi ulang atau anda charge hingga full baterai yang akan diukur yang kedua siapkan alat testernya gunakan resistor atau kipas komputer sebagai beban baterai yang akan di uji disini saya menggunakan resistor 5 watt dengan nilai 10 ohm sebanyak 6 buah dipasang secara paralel agar arus menjadi lebih besar sehingga pengukuran akan lebih cepat selamat menikmati Biasanya untuk menguji baterai tipe 18650 3,7V lama pengujian memakan waktu sekitar 1 jam jika baterai sudah drop biasanya tak sampai setengah jam selesai setelah itu pasang sumber daya alat yang diambil dari charger hp ya dari hp casnya itu bisa disambungkan ke alat ini keempat lalu set nilai tegangan sebagai batas berhentinya pengujian dengan menekan tombol min plus untuk baterai tipe 18650 lebih amannya adalah menggunakan atau kita set 3,2V untuk menjaga baterai tetap sehat secara default alat ini memasang tegangan pada angka 3V sebenarnya tidak masalah jika kita pasang nilainya di bawah 3V asal tidak sering-sering yang kelima lanjutkan dengan menekan tombol ok dan pengujian akan berjalan dan berhenti pada nilai tegangan yang telah kita pasang pada langkah sebelumnya untuk keterangan indikator atas menunjukkan kapasitas baterai yang diperoleh dan akan berhenti jika proses selesai indikator tengah menunjukkan arus yang mengalir yang berhubungan dengan beban resistor yang kita pasang biasanya mencapai 1,5A untuk beban 6 resistor jika hanya 1 resistor biasanya hanya sekitar 1A arus yang mengalir semakin besar arus yang ditunjukkan maka semakin cepat proses pengujian dan akan menurun angkanya selama pengujian karena alat ini akan otomatis memperkecil arus ketika semakin mendekati nilai tegangan yang kita set tadi indikator bawah menunjukkan tegangan status tegangan baterai dan akan semakin kecil nilainya hingga tegangan yang telah kita set tadi jika LCD sudah seperti ini berarti proses selesai dan angka yang ditunjukkan adalah nilai kapasitas baterai yang telah didapat jika baterai masih bagus biasanya nilai kapasitas mendekati nilai yang tertulis di bodi baterai atau powerbank jika powerbank dengan kondisi baru tapi setelah kita uji ternyata kapasitasnya jauh dari yang tertulis di bodi maka bisa dipastikan tidak real atau kualitas abal-abal dan penting jangan lupa segera cas kembali baterai setelah pengujian ini karena tegangan akan terkuras demikian sobat semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jika ada kurang lebihnya bisa disampaikan di kolom komentar dan kita bahas bareng-bareng sampai jumpa di video selanjutnya